Jelang Pilpres, tim relawan Capres-Cawapres semakin gencar menemui masyarakat. Salah satu tujuannya adalah lebih memperkenalkan sosok sang Capres-Cawapres yang dijagokan. Relawan yang tergabung dalam Menara Perubahan Nusa Tenggara Barat untuk Capres-Cawapres nomor urut 1 Anies Baswedan, Muaymin Iskandar atau Amin menggelar konsolidasi pemenangan pasangan Koalisi Partai Nasden, PKB, dan PKS ini di Nusa Tenggara Barat. Para relawan mencermati berbagai fenomena yang terjadi di tengah masyarakat, terutama saat kampanye ini. Kutur masyarakat Nusa Tenggara Barat yang menganut politik agamis menjadi kunci kemenangan pasangan Amin di bumi gogoh rancah Nusa Tenggara Barat ini. Selain itu peran relawan yang terus tampanti door-to-door mengenalkan pasangan Amin ini membuat optimisme, relawan bahwa pasangan Amin dipastikan akan menang satu putaran. Satu putaran! Amin! Satu putaran! Di Semarang, Jawa Tengah ratusan aktivis dan mahasiswa melakukan konvoy dan berorasi mengajak masyarakat mendukung Capres-Cawapres nomor urut 2 Prabowo Subianto Gibran Rekabung Rangka di Bilpres 2024. Prabowo Gibran dinilai merupakan sosok pemimpin yang mempentingkan kebutuhan bangsa dan negara. Keduanya adalah sosok yang bisa menjaga iklim demokrasi yang sehat di Indonesia. Selain menerahkan mieliel Prabowo Gibran satu putaran, mereka juga melakukan joget gemoy ala Prabowo. Prabowo Gibran satu putaran! Sementara di Malili, Kabupaten Luwut Timur selalu di selatan, emak-emak Serikandi Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo mengikuti sosialisasi dan pelatihan pengelolaan limbah merica menjadi biogas. Biogas yang dikolas Serikandi Ganjar ini produksinya masih sangat terbatas, padahal biogas ini bisa membantu masyarakat untuk memenuhi kebutuhan gas rumah tangga. Biogas produksi Serikandi Ganjar Sulsel ini dinilai sebagai solusi gas rumah tangga di tengah krisis gas 3 kg. Serikandi Ganjar di Luwut Timur berharap pemerintah nantinya bisa membantu pengembangan usaha ini. Tim TV One mengabarkan